Saudara-saudara kita yang terkena musim bakun 4 di Lombok Putaran Nusa Tenggara Barat tentunya kita memprioritaskan barang-barang yang sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana seperti selimut, kemudian makanan siap saji, kemudian susu untuk anak kecil bayi, kemudian pemples kemudian menurut informasi kemarin bahwa tokoh-tokoh sudah tutup sehingga mereka memerlukan kebutuhan pokok seperti beras kemudian minyak goreng, itu kita prioritaskan, Alhamdulillah terkumpul cukup banyak karena dari pores-pores pun saya bikin rayon A, B, C semuanya berpartisipasi dengan sukarela dan ikhlas memberikan bantuan pada saudara-saudara kita guna meringankan beban yang telah dialami oleh saudara-saudara kita di sana untuk kita apa awal atau ada bantuan kemudian? saya rasa satu kali saja kita karena rentang jaraknya cukup jauh ya sehingga kita dipulkan hari kemis mungkin paling lambat juga menggunakan kapal langsung dari sini dari Banjarmasin ke Lombok sana berapa banyak ini, berapa truk yang di... kita menggunakan dari podas sendiri ada kurang lebih 8 truk kemudian dari pores-pores kita menggunakan pusho yang besar sehingga lebih efektif dan memuat barang yang cukup banyak Jenderal, tadi kan penyirimannya lumayan banyak mungkin ada pengawalan khusus atau pengamanan? ya, harus ada pengawalan pertama diantar oleh personil yang memang asli sana kemudian kita SOP kita tentunya harus laksanakan ada provos, ada pamina yang ikut pengawal sehingga sampai ke sasaran oh bukan, uang sendiri 300 juta terkumpul partisipasi dari semua kemudian barang sendiri banyak ya dari kita itu lebih dari 10 ya, 15 truk rupanya ah nanti dari pores-pores kita bagi 4 rayon minima 1 rayon itu 2 truk jadi ini Jenderal berangkat mungkin 1 kapal 1 kapal, 1 kapal nanti langsung karena kosnya kan kalau 2 kapal kan cukup besar gabung Jenderal dengan gabung ya sekalian ini dengan penumpang yang lain, khusus enggak khusus kalau BKO kan harus nunggu perintah dari ASOM jadi kita hanya berpartisipasi dukungan natura in natura oke?